Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung dengan saya, Yoga Sabutra Nah, kali ini kita akan bahas Gimana sih cara bikin account LinkedIn Dan menyusun profilnya agar terlihat lebih elegan dan profesional Langsung kita mulai saja Yang pertama adalah kalian harus mendownload aplikasi LinkedIn di Play Store Kemudian jika kalian sudah mendownloadnya, langsung buka saja Nah, disini kalian harus klik yang join now atau daftar sekarang Nah, disini kalian isi nama kalian Kemudian alamat email kalian Jangan lupa Syarat pertama Mendaftar LinkedIn adalah Kalian harus punya alamat email Atau akun Gmail Oke, pilih alamat emailnya Nah, passwordnya Pastikan Password yang gampang diingat Dan jangan sambil lupa Kemudian ada verifikasi I'm not report Dicentang saja Nah, disesuaikan dengan pertanyaannya Karena pertanyaannya adalah boost Silahkan dipilih bagian gambar yang mencakup gambar boostnya Kemudian klik verify Oke, nah ini sudah masuk di link in Kemudian, nah Ini muncul Profile helps You discover people and opportunities Di bagian I'm a studentnya Jangan di klik yes ya Tetap biarkan no Karena kalian memang sudah selesai program Training di idea Dan menyelesaikan program magang Tetap biarkan no saja di pilihan I'm a studentnya Kemudian, most recent job title-nya Nah, ini diisi sesuai dengan departemen kalian Misalnya, front office Front day staff Untuk most recent company-nya Ini diisi dengan kalian kemarin magang di mana Ingat, jangan diisi dengan nama hotel-nya Tapi, nama group-nya atau nama company-nya Misalnya, saya magang di Novo Hotel Berarti, saya harus mengisi nama group-nya dong Accor Hospitality Pilih Kemudian, next What's your location? Nah, ini Jika kalian magang di Indonesia Tetap biarkan Indonesia Pokoknya, sesuaikan dengan lokasi kalian magang Untuk post codenya Yaitu, sesuaikan dengan Di mana kalian tinggal Nah, ini penting Foto profilnya Agar terlihat lebih profesional Aku usahakan foto kalian yang rapi ya Misalkan, menggunakan Jazz atau homomater Atau bisa juga Menggunakan Meja yang bersih Rapi Diusahakan jangannya gelap ya Kemejanya itu adalah Kemeja dengan warna yang terang Dan ikut Kemudian, save Nah, sudah terupload ya Oke, kemudian klik continue Kemudian, click continue Nah, disini adalah verifikasi akun ke email kalian klik saja recent email kemudian buka di gmail kalian nah disini klik di tombol menu di pojok kiri atas ini kemudian klik di follow mail nah ini ada pesan dari link di paling atas di klik kemudian klik confirm your email address oke kemudian pilih link in nah ini sudah terverifikasi ya emailnya kemudian nah ini ada job alert yang akan muncul jika ada job opportunity terbaru yang berhubungan dengan departemen kalian yang kalian isi di awal tadi klik saja di create job alert nah kemudian ini adalah pilihan see my contact jika di kontak kalian ada kontak misalnya manager kalian ataupun teman-teman kalian yang sudah bergabung di link in maka akan secara otomatis terdeteksi jika kalian klik sync my contact disini ada salah satu teman saya yang bergabung di link in yaitu heri namanya kemudian klik saja invite jika kalian mau invite kemudian jika sudah langsung skip for now kemudian ini adalah pilihan connect with your teammates to stay update on their post nah disini kalian bisa mencari referensi kalian misalnya manager kalian di Apo Hotels di Inno Hotel nah ini silahkan di klik kemudian cari namanya misalnya saya petik nama Agus nah disini ada Agus Prasetya ada Agus Tiono nah ini disini yang muncul adalah orang-orang yang bergabung di Apo Hotels karena tadi saya isi perusahaan saya adalah di company Apo Hotels nah yang muncul secara otomatis akan orang-orang Apo jika kalian isinya tadi misalnya di Santika Hotel Sentisop maka kan secara otomatis orang-orang yang muncul di kolom pencarian image ini adalah orang-orang Santika juga silahkan di pilih misalnya ada yang kalian kenal di pilih saja jika sudah cukup silahkan klik connect oke kemudian klik next nah disini adalah sugesti-sugesti teammates yang mungkin kalian kenal silahkan klik connect untuk menambahkan koneksi kemudian jika sudah klik skip for now nah ini menguncul akun locker ID yaitu adalah akun penyedia layanan dan informasi job vacancy terbaru silahkan di follow nah ini ketemu ada hhrmajob.com ini adalah penyedia informasi layanan job vacancy terbaru silahkan di follow kemudian ada job ID kemudian ada hoteljobs jobking.org terus ada hospitality job vacancy worldwide ini silahkan di follow saja nah kemudian jika sudah klik finish nah ini sudah muncul di branda linkin yang harus kalian lakukan adalah klik di bagian pojok kiri atas kemudian view profile nah disini kalian akan mengedit profile kalian ini ada pesan di bagian bawah silahkan klik disimis kemudian klik di tombol plus di bagian pojok kanan bawah ini untuk intro silahkan ditambahkan nah ini diisi dengan departemen kalian misalnya front office tadi di awal saya sudah mengisi front desk ya jika kalian mau menambahkan silahkan ditambahkan misalnya di operator misalkan kalian mau menambahkan lagi misalnya mau menambahkan food and beverage service atau food and beverage product silahkan klik add title ketik saja food and beverage nah disini ada ada pilihan food server ada fnb assistant ada food food park ini dibis sesuai dengan keinginan kalian misalnya saya pilih untuk lokasinya bisa ditambahkan misalkan kalian ingin lokasinya di jakarta karena tadi saat pendaftaran lokasinya itu menyesuaikan dimana kalian tinggal saat itu jika kalian ingin menambahkan lokasi lain itu bisa klik add location misalnya saya mau menambahkan lokasi bandung ketik saja bandung klik ini sudah tertambahkan lokasinya terus untuk job type nya silahkan pilih full time kemudian klik add to profile nah disini di bagian ini kalian harus mengonkan semua menu ini untuk mengaktifkan notifikasi jika ada job vacancy terbaru kalian akan menerima notifikasi jika kalian mengonkan ini semua namun jika kalian tidak onkan kalian tidak akan menerima notifikasi job vacancy terbaru oke klik done nah kemudian yang harus kalian lakukan adalah tambahkan lagi di pojok kanan di kolom about misalkan tambahkan summary kalian ini adalah statement untuk menjelaskan diri kalian ini tidak dan ad yang terbaru dan dan jika sudah selesai klik saja save nah kemudian di kolom fitur ini kalian bisa menambahkan dokumen foto ataupun media-media lain nah syaratnya adalah dokumen-dokumen tersebut itu dalam bentuk gambar atau dalam format jpeg jika kalian ingin menambahkan cv kalian, cv kalian harus diubah formatnya dari pdf menjadi jpeg terlebih dahulu supaya bisa di upload disini misalkan saya mau upload foton, kemudian upload dari kamera pilih fotonya oke kemudian klik save oke sudah selesai ya kemudian klik kembali ini nah di kolom background silahkan tambahkan pengalaman kerja kalian atau work experience nah untuk title nya ini disi sesuai dengan departemen kalian misalnya di front office atau front desk engine ataupun menyesuaikan kalian misalnya front desk staff ya kemudian employment type nya silahkan pilih internship karena kalian baru selesai magang silahkan pilih internship kemudian company nya ingat bukan nama hotel nya tapi nama group nya misalkan port hotels oke lokasi nya yaitu menyesuaikan lokasi kalian magang misalnya di surabaya oke start date nya jangan lupa kalian mulai magang itu bulan apa dan tahun berapa misalnya bulan agustus tahun 2016 kemudian selesai nya yaitu misalnya di bulan februari jadi tahun 2020 set kemudian klik save nah setelah kalian mengisi pengalaman pekerjaan kalian silahkan isi education background kalian tambahkan nah untuk nama sekolah nya silahkan diisi kemudian degree nya silahkan diisi dengan diploma terus file of study nya kan diisi dengan possibility oke kemudian start tip nya yaitu kalian masuk sekolah itu tahun berapa misalnya tahun 2019 kemudian lulus nya itu di tahun 2020 nah langsung klik saja save nah kemudian ada menu lisensi dan certification jika kalian punya lisensi ataupun sertifikasi yang mendukung misalnya itu sertifikat-sertifikat kalian khusus atau lisensi-lisensi training kalian bisa ditambahkan disini jika tidak ada silahkan lewati untuk skills nya silahkan tambahkan skill kalian nah disini ada yang muncul untuk sugestinya adalah hospitality ditambahkan terus receptionist klik saja karena tadi saya mengisi departemen saya adalah pro novice silahkan tambahkan terus untuk menambahkan yang lain klik saja di kolom skill ini kemudian ketik yang mau ditambahkan misalkan saya mau menambahkan skill di reservasi klik saja reservation oke misalnya sales marketing klik saja sales marketing nah kemudian jika sudah silahkan klik save kemudian ada menu accomplishment yaitu pencapaian kalian misalnya kalian pernah mendapatkan penghargaan ataupun jika tidak ada silahkan lewati kemudian ada additional information silahkan dipilih yang topping for contacting ditambahkan nah disini saya rasa yang paling cocok untuk kalian adalah di urutan yang ketiga yaitu contract and freelance project silahkan ditambahkan kemudian klik save nah jika sudah sudah semuanya silahkan kembali oke disini yang kalian perlu tambahkan lagi adalah kontak kalian jangan lupa di scroll ke paling bawah di scroll ke paling bawah kemudian di kolom kontak di paling bawah klik tombol pencil ini kemudian tambahkan nomor hp kalian untuk alamatnya itu menyesuaikan dimana kalian tinggal ya klik save nah sudah ya ini sudah selesai untuk menyusun profile kalian kemudian klik kembali di branda link in nah misalnya kalian ingin mencar hidup vacancy nih misalnya di akun lockerhotel.com itu biasanya banyak sekali vacancy yang tersedia silahkan di search aja di tab paling atas di kolom search nah ketik nama akunnya misalnya lockerhotel pokerhotel.com di klik oke nah disini nah ini ada informasi job vacancy di holiday inn express jakarta international expo di klik saja di postingannya nah kalian langsung akan diarahkan ke websitenya silahkan di scroll nah ini tertera vacancy apa saja yang di bawahnya juga tertera alamat emailnya nah ini alamat emailnya tami.eka.ehg.com silahkan jika kalian ingin menggunakan email oke kemudian yang terakhir adalah jika kalian sudah mendaftar link in terus sudah menyusun profilnya terus sudah menambahkan koneksi dengan teman-teman ataupun atasan kalian silahkan untuk posting di link in ini sangat penting ya untuk posting di link in yaitu di bagian tag paling bawah ini di bagian tengah ada menu post di klik nah disini tambahkan foto kalian dulu di gambar foto di bawah ini di icon foto di klik kemudian tambahkan foto kalian misalnya saya menambahkan foto saya yang ini di klik saja oke kemudian klik next nah ini tuliskan dengan caption yang menarik misalnya hello jika sudah selesai menulis captionnya silahkan klik pause oke ditunggu nah sudah selesai ya mungkin ini saja yang akan saya bagikan untuk hari ini salah satunya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati